Peringat di hari Kartini tahun 2021, Tiara Kusuma Kabupaten Nganjuk yang merupakan organisasi berkumpulnya para ahli kecantikan ini mengelar ageda pertemuan rutin sekaligus mengelar kegiatan fashion show dengan tema Kartini. Pertempat di salon Anissa Kelurahan Jatirjo, Kecamatan Nganjuk, fashion show itu diikuti anggota dan pengurus Tiara Kusuma. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, secara pergantian peserta memperlihatkan kebolehannya dengan mengenakan pakaian kebaya seperti Kartini di atas karpet merah. Tidak hanya para wanita saja, kaum laki-laki juga terlihat dalam fashion show tersebut dengan mengatakan pakaian kebayaan. Menurut Dwi Ratno Sulis Tiawati, selaku Dewan Penasehat yang sekaligus anggota DPRD Kabupaten Nganjuk mengatakan, acara sederhana ini dilaksanakan untuk meneruskan cita-cita Kartini. Apalagi di era milenial seperti ini, anak-anak muda sekarang harus dibiasakan agar tahu perjuangan Kartini. Hari ini ada kegiatan pertemuan Tiara Kusuma Kabupaten Nganjuk, juga karena pada hari ini juga pas dalam rangka 21 April hari Kartini, sehingga kita sekaligus memperingati hari Kartini. Harapannya karena kita sebagai generasi penerus cita-cita Ibu Kartini, sehingga Tiara Kusuma ini semua anggotanya semangat untuk meneruskan cita-cita Kartini, yaitu melalui wadah yang namanya organisasi wanita, yaitu Tiara Kusuma Kabupaten Nganjuk. Memang dari tahun ke tahun generasi ini, kalau kita tidak yang tua-tua ini tidak menggalakkan, sehingga nanti akan punak. Sehingga anak-anak yang muda-muda ini ya memang kita harus sadar dengan untuk sedikit-sedikit kita gosok. Di antaranya seperti hari Kartini ini, anak-anak kita juga kita biasakan dengan memakai kebaya, karena di mana-mana memang kalau hari Kartini kita ya setidak-tidaknya harus memakai kebaya itu biar tidak punak untuk cita-cita Kartini. Jadi Tiara Kusuma itu ada di seluruh Indonesia. Kebetulan ini Sabang Nganjuk yang mengadakan hari Kartini dibarengi dengan pertemuan, meskipun dalam era sekarang ini kita semuanya sedang dilanda yaitu wabah pandemik COVID-19, namun demikian kita sebagai anggota dari Tiara Kusuma tetap semangat, jadi tidak putus asa dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tiara Kusuma ini berkumpulan dari salon-salon kecantikan, Tata Rias, dan salon kecantikan. Ya mulai tahun 1987 itu sudah ada Tiara Kusuma di Kabupaten Nganjuk yang mendirikan yaitu Ibu Hajah dan Doko. Setelah Ibu Hajah dan Doko, kita rolling lagi pergantian Ketua untuk meneruskan saya. Setelah saya dan hari ini ada di samping kanan kiri, perlu saya aturkan. Yang ada di kiri saya ini, Ibu Gun, ini adalah Ibu Ketua Tiara Kusuma Kabupaten Nganjuk. Sedangkan Mas Robi ini pakil ketuanya dari ini sekretarisnya Tiara Kusuma Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, Roro Suryandari, pemilik salon kecantikan Adinda, yang sekaligus sebagai sekretaris Tiara Kusuma juga mengatakan, selain kegiatan fashion show, di waktu-waktu tertentu Tiara Kusuma juga menggelar kegiatan seperti seminar, pertemuan rutin yang setiap anggota wajib untuk mengisi kegiatan di dalam bentuk apapun. Harapan saya untuk Tiara Kusuma kedepannya akan lebih maju lagi, lebih giat dan lebih sukses. Karena di masa, semoga di masa pandemi ini akan segera berakhir dan nanti untuk generasi penerus kita akan bisa meneruskan apa yang sudah dicita-citakan Tiara Kusuma, yaitu lebih memajukan ke arah dan meningkatkan ke arah cita-cita karpiho, terutamanya. Di sini Tiara Kusuma Kabupaten Nganjuk biasanya ada seminar, kemudian setiap bulan itu ada pertemuan rutin yang mana setiap anggota wajib untuk mengisi kegiatan dalam bentuk apapun. Jadi untuk Tiara Kusuma, organisasi, ahli kecantikan, dan salon saya berharap agar nantinya bisa lebih sukses lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!